What's up guys, disini dengan saya Aawir ya Yeay, haha Oke, jadi ini adalah hari Jumat pagi Hari libur Ya, sekarang saya sebenarnya ingin keliling-keliling saja ya Dan kita akan menuju ke daerah Balik Selatan Dimana itu adalah daerah Tanjung Benoa Ada Kute juga, Danusadua Ya, lihat saja lah nanti Disini bisa dibilang, walau hari libur namun cukup ramai juga ya Tidak seperti hari Minggu Hari Minggu kan sepi banget Disini mungkin ada beberapa orang yang masih bekerja Saya kurang tahu juga Ya, ini ya Ya, untuk kawan-kawan bisa cek video saya pada malam hari Dimana saya mengetes kualitas dari Brica Bipro 5 Alva Edition Mark 2S Dengan resolusi 1080p Ya, bisa kalian lihat di video sebelumnya ini Saya sudah upload Dan silakan teman-teman menilai bagaimana kualitasnya Kita akan mengambil haluan ke kiri Untuk menuju ke Musa II Airport Ya, jadi inilah dia situasi dan kondisi dari kota Denpasar Kota Denpasar Ya, ini soal titulan Berkatasan Denpasar dan Kabupaten Badung ya Inilah dia Jalanan cukup lenggang Jadi bisa kita tarik gas dalam-dalam ya Ya, ini sesuai Anda saja Ya, jika Anda berani Ya, jika Anda berani ya boleh saja sih Wow, 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 wow Bapak, apa nih Bapak? Ya, kelihatannya sepeda motor saya tidak bisa menandingi dia Ini kita pada kecepatan 74 km per jam Ya, biasanya di sini digunakan untuk Terus drive mungkin ya Untuk mobil, untuk motor juga Terus kecepatan, speed test Jalanan yang buang juga Tapi kalau siang hari Ya, jangan harap deh Siang hari mau tebut-tebutan Karena di sini macet biasanya Macet siang hari Ya, jadi kenapa saya buat video malam Eh, sorry Pagi hari Ya, untuk menghindari macet Ya, ini dia kawan-kawan Patung yang sangat terkenal di Pulau Bali Patung Bawaruchi Di hadapan kalian Ya Kalian yang pernah ke Bali Atau belum pernah ke Bali Pasti pernah deh melihat patung tersebut Dimana ada di brosur-brosur kah Di iklan-iklan pariwisata kah Atau bahkan di buku pelajaran Atau bahkan di buku pelajaran Pasti tenang saja melihat Karena itu adalah self-help icon dari Bali Yang mana jika sudah memperlihatkan patung Bawaruchi tersebut Maka orang pasti tahu Wah itu Bali Ya, seperti itu Kita memasuki kawasan objek wisata ya Pariwisata Disini ada Tol Bali Mandara Kemudian Bandara Internasional ada disini juga Higus Tingurah Rai Pantai Kuta Musa II Bukit Jimbaran GWK Semua lewat sini Ya, tapi kita Nanti belakangan saja Ke Pandawal Ke Pantai Pandawanya Karena saya kurang tahu Ini kalau tidak salah Ada proyek Underpass Kalau tidak salah ya Jadi kita harus lewat tau Untuk bisa mencapai Pandawak Tidak bisa melewati jalan umum Karena jalan umumnya Sedang ada proyek Kalau tidak salah Saya kurang tahu juga Sudah selesai atau belum Ya, kita cek saja sekarang Kalian saya Mediklog Jika sudah selesai Atau bisa dilewati Ya, kita lewat Jika belum Ya, kita putar balik Kita ambil haluan Menuju ke Pantai Kuta All right Nah, dia Situasi sangat Sepi Eh Oh iya Bila teman-teman Memiliki Kegiatan Motocop 2 Terutama yang di Bali Atau yang di luar Bali Mungkin Sedang Ter-arrive Ke Bali Ya Kita bisa Motocop bareng Sekalian Menambah teman Menambah teman Tukar pendapat Kemudian Berbagi pengalaman Saling cerita lah Seperti itu Ya, kita bisa saling Belajar Jadinya Oke guys Sia Di Bali Ya, kita sudah Hampir dekat Dengan Bandara Ibuski Murah Rai Nah, ini dia Sudah terlihat Tanda-tanda Proyek 100 meter Ada pembangunan Underpass Wow Oh, ini dia Aduh Bisa gak ya Kita lurus Ada proyek Underpass Kelihatannya harus Dialihkan ke tol Kalau tidak salah ya Saya kurang tahu juga Dialihkan ke tol Oh, tidak Bisa kok Wah, wah, wah Ada tragedi nih Ya, kita ambil Haluan ke Gini saja dulu Ke Pantai Kute Pak, itu ada yang lepas pak Kita tunggu sebentar Ada tragedi Oh my god Ini gak diambil Gaspionnya pak Ya, kita lurus Oh, ternyata bisa Pantai Pandawa bisa Yes Oke guys Jadi Nanti siang Saya akan Menuju Pantai Pandawa Kita akan lihat Di sana Dan saya akan Perlihatkan Seperti apa Pantai Pandawa itu Haha Sebenarnya bukan Yang saya fokuskan Bukan Pantai Pandawanya sih Namun Keindahan Alamnya Untuk mencapai Pantai Pandawa itu Itu sebenarnya Yang saya ingin Tekankan Yang saya ingin Perlihatkan Yah, Lempuh Merah Oh, ada pesawat Ya, ini dia Jalan menuju Bandar Udara Internasional Ligus Timur Harai Kita akan ambil Haluan ke kanan Untuk menuju Pantai Kuta Nah, ini dia jalan menuju Pantai Kuta Kalian tahu Pantai Kuta Mungkin tidak ada orang yang tahu Pantai sangat terkenal Bahkan Sangat ramai Orang berlalu lalang Di sana Jalan kaki Ya Kendaraan ramai Kemudian Jalan kaki pun ramai juga Tidak kalah Bisa dibilang Kawasan 24 jam Karena Malam hari pun Seperti siang Karena selalu terang Beneran Ya Kita salib dulu Ya Kena lampu merah lagi Ya Disini Banyak sekali Ada Outlet Outlet Gini ya Penjual Zimbra Mata Oleh Oleh Kas Bali Masih Keliatannya Masih Belum Banyak Yang buka Karena Sekalinya Buka Disini Bisa Sampai Dan Satu Malam Seperti Karena Banyaknya Tourist Manca Negara Maupun Lokal Juga Ya Teman Teman Kita Sudah Hampir Sampai Sudah Sangat Dekat Dengan Pontai Kuta Selain Ada Rombongan Banyak Banyak Yang Bawa Bus Bus Kecil Apa Yang Namanya Koy Nah Ini Dia Pantai Kuta Hahaha Ya Salah Satu Pantai Yang Terkenal Di Pulau Bali Nah Ini Dia Umbak Nya Cukup Besar Bapak 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 Apa Ada Bapak Ya Inilah dia Situasi Dan Kondisi Dari Kawasan Pantai Kuta Satu Tuan Lihat Banyak Sekali Ada Turis Turis Lanca Negara Jika Ini Malam Hari Sangat Ramai Bahkan Macet Aduh Ini Bapak Bawa Bus Saya Enak Tahan Di Belakang Bapak Asat Banyak Sekali Ini Kawasan Big Rock Sini Brand Brand Bernama Ada Disini Ya Bisa Dibilang Kalian Jika Liburan Ke Bali Tidak Habislah Tempat Hai Kemudian Tempat Tempat Yang Ber Alam Alam Cek Wisata Juga Banyak Disini Ya Sampai Ketemu Di Bali Oke Guys Sampai Sini Dulu Video Motovlog Hari Ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Serta Share Teman Teman Kalian Bye